ya kawan-kawan kita hidupkan mesinnya diengkol sama Pang Yogi salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia hari ini saya berada di perusahaan penggilingan padi atau gabah alur JGF non-JJS singkatannya Oh JGF juga ya Karimari Karya jasa Mandiri w karya jasa Mandiri karya jasa Mandiri hari ini kawan-kawan Saya akan bermain melihat Cara menggiling padi Bersama Pak Oglek Eh lain Yogi Oglek Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu Gratis Kita lanjutkan kawan-kawanku Di seluruh Indonesia Saya berada di Lokasinya Penggilingan padi Kalau di saya ini namanya Perusahaan dulur Seperti ini Kepunyaannya Om Oglek Atau Om Yogi Ini populernya disini Yogi Oglek Seperti ini penggilingan padi JJS Om Yogi Oglek Terkenalnya adalah Kang Oglek Kawan saya juga sekaligus Saudara saya Ini saya disini Hati-hati Karena saya takut nih dengan puli Takut melilit puli Dan kita Nanti akan melihat Kang Yogi Oglek Ini engkol Dengan menggunakan mesin Kubota Kubota ya Mar? Kubota Oh ternyata Ternyata kata Kang Yogi Kubota sebarap Pekak Ternyata ini katanya Kata Kang Yogi Adalah Kubota 19 Pekak Yang digunakan oleh Kang Yogi Oglek Kang Yogi Ternyata kata Kang Yogi Ya ternyata Kata Kang Yogi Sudah lima tahun Tapi kata ulah buka kebogohnya Kenungah Bahaya Bahaya Ya sekarang Kawan-kawan Kita akan melihat Kang Yogi Mengengkol Menghidupkan Tetapi saya akan mundur dulu Karena saya takut nih Dengan mesin Kang Yogi Ya kawan-kawan Kita hidupkan mesinnya Diengkol Sama Kang Yogi Nah Seperti ini Lagi belakang juga Itu Selamat menikmati Ya kita lanjutkan Kawan-kawan Kang Yogi Oglek Ini yang Bekerja Sebagai Operator Mesin Helor Yang berada di Kawasan Desa Jadi Harja Seperti Inilah Keadaannya Ini Padi-padi Ya yang sudah Mengering Siap Di Helor Diproses Untuk Dijadikan Beras Inilah Fabrik Helernya Kang Yogi Oglek Beberapa hari kebelakang Kang Yogi Ada Telepon ke saya Katanya Tolong Kalau lagi Senggang Lagi santai Mau Di video Mau terkenal Katanya di Youtube Kebetulan Saya Saat ini Lagi Sempat Lagi Santai Dan bisa Memvideo Kang Yogi Mudah-mudahan Perusahaan Penggilingan Gabah Atau Padinya Kang Yogi Oglek Bisa Semakin Maju Setelah Saya Upload Ke Youtube Ya Karena Memang Seperti Inilah Pekerjaannya Kang Yogi Oglek Dalam Menggiling Padi Menjadi Beras Ya Kita Lanjutkan Kawan-kawan Beginilah Proses Kang Yogi Menggiling Padi Dimulai Dari Gabah Pering Dimasukkan Kedalam Penggilingan Padi Yang Di sebelah Atas Dan Beberapa Kali Disaring Kita Akan Lihat Kedepan Beras Masih Kotor Ini Beras Masih Kotor Belum Putih Bersih Sehingga Memerlukan Waktu Beberapa Kali Untuk Digiling Tuh Kita Lihat Kang Yogi Memasukkan Gabah Yang Sudah Kering Ini Padi Yang Sudah Kering Dimasukkan Dan Ini Harus Hati Hati Ternyata Beras Yang Masih Belum Bersih Belum Putih Ini Dimasukkan Lagi Ke Wadah Di Sebelah Atas Dan Ini Keluar Harus Putih Bersih Seperti Inilah Kegiatan Kang Yogi Oglek Kesehariannya Sebagai Operator Penggilingan Padi Yang Kebetulan Ada Di Desa Dadi Harja Kalau Tidak Salah Ada Tiga Penggilingan Padi Di Desa Dadi Harja Penggilingan Padi Ini Sudah Berdiri Lama Sekali Kawan Kalau Tidak Salah Dari Tahun Delapan Puluhan Ini Sudah Ada Penggilingan Padi Ini Tuh Jadi Katakan Yogi Oglek Penggilingan Padi Dari Yang Satu Beberapa Kali Beras Maksud saya Padi Dibolak Balik Dan Nanti Dimasukkan Ke Penggilingan Yang Kedua Kalau Berasnya Sudah Bagus Maka Dianggap Selesai Tampak Sebagian Orang Datang Kesini Untuk Menggiling Padinya Proses Penggilingan Padi Menjadi Beras Dengan Operator Handalnya Kang Yogi Oglek Di saya Perkenalnya Adalah Kang Oglek Pedahal Majal Minakasep Naminama Yote Yogi Naminate Kang Yogi Naminama Tampak Padi Masih Merah Ya Kawan Sedangkan Di sebelah Kiri Saya Ini Adalah Beras Yang Keliatannya Sudah Putih Kalau Beras Sudah Putih Sudah Bersih Maka Menurut Kang Yogi Selesai Tetapi Bagi Berasnya Yang Masih Kotor Atau Berwarna Merah Maka Itu Digiling Lagi Ya Seperti Ini Inilah Penggilingan Padi Kang Yogi Oglek Berada Di Daerah Dadi Harja Silahkan Masyarakat Datang Untuk Menggiling Padi Ke Kang Yogi Oglek Pelayanannya Ramah Orangnya Ganteng Sampai Disini Dulu Kawanku Kita Lanjutkan Ke Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh